Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait cara pengoperasian dan pengenalan sistem yang ada di dalam cabin loader CAT 992K ini unitnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengoperasiannya dan fungsi-fungsi yang ada di dalam monitor panel atau dalam cabin sekarang saya berada dalam cabin operator station untuk wheel loader 992K Caterpillar saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di dalam wheel loader 992K di samping kanan operator seat ada beberapa suite atau tombol yang digunakan oleh operator yang pertama di sudut sebelah kiri ada rim pull suite dimana rim pull suite ini berguna untuk menentukan slit daripada transmisi ada 100%, 90%, 80% dan 70% tujuannya adalah untuk mengatur slit transmisi harapannya putaran engine atau tenaga engine itu dapat dibagi antara transmisi dengan hidrolik ketika slit yang kita pakai dua lampu yang menyala ketika dua lampu menyala maka slitnya sekitar 80% atau 90% ketika satu yang menyala maka slitnya yaitu 80% ketika tidak ada lampu yang menyala maka slit transmisi yaitu sekitar 70% dan operator biasanya menggunakan di dua lampu atau sekitar 90% rim pull ini digunakan untuk menentukan tingkat slit di transmisi harapannya tenaga ketika impeller clutch impeller clutch kita injak maka tenaga di perutaskan dari ke hidrolik kemudian sebelahnya disini ada quickship dimana berfungsi untuk mempercepat proses mundur daripada unitnya dan yaitu dari satu ke dua secara otomatis saat mundur kemudian yang ketiga ini adalah right control dan right control disini tidak digunakan untuk unit 992K kemudian gig yang keempat yaitu bucket rise kick out dimana bucket rise kick out ini ketika saya tekan maka dia akan memperhentikan memperhentikan pergerakan daripada attachment ketika posisi dari lower ke rise sesuai dengan settingan yang kita inginkan kemudian yang sebelahnya yaitu tilt kick out sebenarnya tilt kick out ini digunakan untuk settingan memperata ya meratakan bucket secara otomatis jadi caranya bucket ini kita posisikan dulu ke posisi rata setelah posisi rata yang sudah kita tentukan contohnya seperti ini ini bucketnya sudah rata kemudian setelah rata kemudian ini kita pencet caranya itulah kita pencet sekali ketika dia sudah menyala maka fitur ini sudah aktif jadi ketika lever pergerakan dari posisi dump saya gerakan ke posisi tilt maka dia akan berhenti sesuai dengan settingan yang saya setting sebelumnya kemudian disini ada mirrornya ya heater mirror berfungsi ketika mirror atau spionnya dalam kondisi berembun maka ini tinggal diaktifkan maka berembunnya akan hilang kemudian sebelahnya disini ada dimmer suite untuk mengatur daripada pencahayaan di dalam messenger nya kemudian di bagian bawah sini ada suite throttle lock jadi ketika saya aktifkan ketika engine running saya posisikan high idle sesuai dengan permintaan semisalnya rpm di angka 1500 kemudian throttle lock nya saya tekan throttle lock suite nya akan saya tekan maka rpm engine akan tertahan sesuai dengan rpm yang saya inginkan kemudian disebelahnya ada lock up suite lock up ini akan berfungsi fiturnya ketika ini saya tekan tetapi lock up ini tidak akan langsung bekerja ada beberapa persyaratan ketika ingin lock up nya lock up nya bekerja secara otomatis yaitu yang pertama speed harus berada dalam kondisi 2 detik tidak boleh ada perpindahan kemudian infiler cloud nya tidak boleh diinjak yang ketiga adalah speed harus berada di speed 3 dan yang keempat rpm input transmisi harus berada di rpm 1400 dan dia akan mati secara otomatis ketika impeller cloud saya tekan dan suite nya saya matikan kemudian speed nya saya pindahkan ke speed 1 atau saya melakukan perpindahan speed kurang daripada 2 detik atau rpm input transmisi turun menjadi 1250 rpm kemudian yang sebelahnya ini adalah manual lubricating ketika saya tindis maka dia akan auto loop nya berfungsi kemudian disini ada lower bucket kick out fungsinya adalah untuk menghentikan bucket secara otomatis ketika dari posisi rise ke posisi lower jadi ketika saya ingin menghentikan otomatis bucket nya ke posisi di tengah-tengah maka saya posisikan terlebih dahulu bucket nya di posisi tengah sesuai dengan yang saya inginkan kemudian saya tekan bucket lower kick out nya sampai dengan bunyi seperti ini kemudian setelah saya ketika kita menggerakkan bucket ke posisi lower maka dia akan berhenti sesuai dengan settingan sebelumnya jadi tidak perlu lagi untuk bersusah payah dalam melakukan settingan secara manual untuk level bucket nya kemudian di fitur sebelah kanan disini hanya untuk lampu saja ini punya strobo light untuk lampu belakang lampu depan dan untuk lampu tangga dan yang sebelah kanan disini ada konektor untuk colok 80 sama untuk download VIMS kemudian di bagian bawah ada kunci kontaknya disini ada 4 posisi ada posisi off posisi on dan posisi start kemudian fitur ini dilengkapi juga dengan emergency ketika ingin mematikan dalam kondisi emergency ketika seumpama saya posisikan on atau maaf saya posisikan dia ke off kemudian fitur auto idle dalam kondisi aktif maka ketika terjadi emergency anggaplah terjadi error atau kebocoran hidrolik maka kita bisa mematikan secara paksa dengan memutar starting seat ke posisi kiri tetapi pasti dia mengeluarkan error level 2 sebagai pemberitahuan kemudian di bagian depan ada monitor panel monitor panel disini menunjukkan water temperature dan fuel level dan ada tercompator oil temperature dan ada hidrolik oil temperature dan disini ada warning lamp ketika terjadi error maka ini akan berkedip kemudian disini ada tecometernya yang berfungsi untuk menentukan putaran engine dan disini dikali dengan 100 RPM kemudian disini ada LCD display ya menampilkan dia di kecepatan berapa kemudian dia di kilometer berapa kecepatannya dan disini ada HM nya kemudian di bagian bawah ada parking brake knob nya ketika saya dorong maka parking brake nya rilis ketika saya tarik maka parking brake nya akan aktif kemudian untuk di bagian pedal nya disini ada pedal accelerator untuk menaikkan RPM engine dan menurunkan RPM engine kemudian yang sebelah kanan disini ada service brake nya dilengkapi dengan suite jadi ada suite nya disini berfungsi untuk mematikan fitur throttle lock yang sebelumnya yang saya aktifkan melalui tombol ini jadi ketika saya aktifkan di RPM 1500 saya tahan di RPM 1500 begitu brake nya saya injak maka throttle lock atau fitur tersebut langsung mati sedangkan untuk brake yang ini yang sebelah kiri ini adalah brake service brake juga cuma ketika service brake yang kiri saya injak seolah-olah juga akan mengaktifkan brake yang kanan karena dia dihubungkan dengan menggunakan shaft kemudian brake yang kiri ini dilengkapi dengan rim pull suite atau biasa disebut dengan impeller suite atau sejenis potensio jadi ketika operator menginjak brake sebelah kiri maka dia akan selain berfungsi sebagai brake juga menyelipkan transmisi atau membuat transmisi slip jadi putaran engine yang masuk ke torcomperator itu diselipkan harapannya ketika operator menginjak brake sebelah kiri maka putaran engine itu dipokuskan lari ke hidrolik kemudian ketika operator melepas daripada brake sebelah kiri maka settingan operasi transmisi hubungannya dengan rim pull slipnya itu diatur sesuai dengan berapa settingan yang saya pasang di rim pull yang suite yang ada di sebelah kanan sini nah ingat ketika dia menyala 3 maka dia rim pullnya 100% artinya putaran engine diteruskan ke transmisi itu adalah 100% ketika 2 yang menyala maka 90% dan ketika 1 yang menyala sekitar 80% dan ketika semuanya mati maka rim pullnya 70% yang diteruskan kemudian di sebelah kiri disini ada stick lever dimana stick itu singkatan dari steering integrity control yang berfungsi untuk mengatur pergerakan daripada steering kiri maupun steering kanan jadi biasanya kalau teman-teman menyebutnya stick padahal stick itu adalah singkatan dari steering integrated control kemudian ini pergerakannya kalau untuk 992K disini ada safety lever jadi ini tidak bisa di steering kalau ini saya tidak release terlebih dahulu jadi saya harus release baru bisa saya steering dengan joystick jadi tidak seperti wheel loader yang lainnya harus menggunakan steering wheel di depan diputar sekarang disini sudah steering kiri digerakkan ke kiri steering kanan digerakkan ke kanan kemudian disini ada switchnya untuk maju mundur jadi ketika posisi dia ke atas maka dia akan mundur dan ketika dia tengah posisi netral dan ketika bisa tekan ke bawah maka dia maju kemudian yang bagian atasnya sini untuk menentukan dalam kondisi speed 1 speed 2 speed 3 atau menaikkan speednya dan menurunkan speednya disini sekian pembahasan saya untuk 992K tentang training pengoperasian atau pengenalan di 992K kemudian